Dan juga ada upaya untuk menyogok rakyat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan BLT. BLT bantuan langsung berjaya hanya beberapa bulan. Tetapi kenaikan angka BBM ini akan setelah. Apa alasannya? Pertama, alasan kenapa kita menolak kenaikan harga BBM adalah karena momentumnya tidak tepat. Pasca pandemi, rakyat saat ini sedang tergoboh-goboh bangkit dari ekonomi pasca pandemi. Beban rakyat semakin tinggi, harga-harga melanggung. Harga telur berapa bu? Berapa? Beberapa bulan yang lalu, harga telur harganya mungkin di angka belasan. Rp20.000, terakhir bisa mencapai Rp30.000. Meskipun saya seorang suami, tetapi saya ikut belajar tahu berapa harga telur saat ini. Juga harga minyak goreng, terakhir naik sekarang sudah mulai stabil. Harga-harga lain naik sebelum BBM naik. Tetapi saat ini, kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan beban dan akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi secara momentum, kenaikan harga BBM ini tidak tepat. Yang kedua adalah terkait dengan keadilan. Rasa keadilan. Di mana pemerintah menaikkan harga BBM, alasannya karena subsidi BBM begitu tinggi. Pak Jokowi bilang di angka Rp50.000.000.000 BBM ini mati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk ibu kota negara, untuk kereta cepat, yang akan ditersingkirkan oleh kerajaan ke tengah atas, negara bisa menediakan itu. Ibu kota negara baru saat ini dalam prioritas Tetapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Makanya PKS secara tegas Tidak boleh di dalam kondisi rakyat sedang susah Negara salah dalam menentukan prioritas Ibu kota negara Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandu Yang dirasakan oleh warga-warga Bukakarta Bukan kebaikannya, bukan manfaatnya Tetapi sejak pendiriannya Kereta cepat ini banyak mengganggu aktivitas warga Jalan semakin cepat Banyak air-air yang malah semakin habis Dan terjemah Banyak sawah-sawah kita kering Karena proyek kereta cepat Betul Tetapi itu dulu janjinya Tidak akan menggunakan uang negara Tetapi saat ini APBN kita akan digunakan untuk Menambah kekurangan biaya kereta cepat itu Jadi keadilan ini Rasa keadilan ini Yang kita gugat kepada pemerintah PKS merasa bahwa rakyat dikorbankan Rakyat dikamni hitamkan Untuk itu alasan kedua Kenapa PKS menolak bersama rakyat Indonesia Yang kenaikan harga BBM Dikenaikan harga BBM ini Akan seterusnya Adil tidak bu? Pak? Disinilah kita berharap Kita semua harus memberikan kecerdasan Pendidikan kepada masyarakat Jangan sampai Karena mendapatkan sekian rupiah Terus kita menerima begitu saja Kebijakan ini Inilah kita PKS satu-satunya partai Di DPR RI Yang menolak dan melakukan work out Di hadapan pemerintah Saya hadir disana langsung Dimana ketika Musri Mulyani Menteri Keuangan Akan menyampaikan pandangannya Terkait APBN Langsung praksi PKS Berdiri dan mengajukan work out Sebagai apa? Sebagai tanda Bahwa rakyat Rakyat suaranya sudah disampaikan Dan hari ini Kita ingin Supaya agar semua rakyat Indonesia Wabil khusus warga Purwakarta Tahu Bahwa Bapak Ibu tidak sendirian PKS bersama-sama rakyat Indonesia Menyatakan diri menolak Kenaikan harga BBM ini Kita lantang Menyuarakan ini Karena apa? Karena mayoritas partai Kembali kita Perusaha menghubung program ini Dimana ini akan menjadi syaratan rakyat Maka tolong sampaikan Kepada warga Bapak Ibu Keluarga Tetangga Bahwa PKS Istiqomah Bersama Bapak Ibu Menjadi partai oposisi Di luar pemerintahan Untuk mengkritik Keminjakan pemerintah Saya Dipin Kopia Sebagai juru bicara PKS Sebagai asli orang Purwakarta Ingin menegaskan Bahwa PKS Tidak akan pernah meninggalkan rakyat Indonesia Kita akan suarakan Aspirasi rakyat Indonesia Kita Istiqomah Perjuangkan Meringatkan beban rakyat Indonesia Dengan cara apa? Dengan cara Menghapus Pajak kendaraan roda dua Karena selama ini Itulah yang dirasakan oleh masyarakat Mereka takut Malu Membawa motor yang tidak bawa pajak Tetapi orang kaya raya Tidak bayar pajak Ternyata mereka Dibiarkan Malah diberikan kompensasi Mereka tidak perlu bayar pajak Karena mengembang pajak Sedangkan rakyat kecil Yang kita perjuangkan Yang PKS perjuangkan adalah Mereka punya motor Tidak bayar pajak Kita ingin pajaknya diputihkan Sebagai apa? Sebagai insentif kompensasi Meringatkan beban masyarakat Itu sampai saat ini Dari 2019 Kampanye kemarin Sampai saat ini Itu akan di Perjuangkan oleh PKS Termasuk Lobby-loby yang saat ini dilakukan Untuk Capres 2024 Saya sebagai anggota tim komunikasi koalisi Menegaskan Bahwa Program Kampanye penghapusan pajak sepeda motor Roda 2 Akan menjadi salah satu program prioritas PKS dan Capres yang diusung oleh PKS Jadi Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagai kata terakhir Saya ingin menguatkan kita Bagi PKS Politik itu adalah ibadah Kita Memperjuangkan aspirasi rakyat Adalah ibadah Jangan sampai ada pemodohan Bahwa politik itu kotor Politik itu tabu Politik itu mulia Kenapa? Karena memperjuangkan aspirasi rakyat Memperjuangkan kesejahteraan rakyat Memperjuangkan keaduran bagi seluruh rakyat Indonesia Kita tidak ingin Ada anggaran negara Anggaran daerah yang diporupsi Untuk memberkaya orang-orang tertentu Kita ingin ke depan Lahir Pemimpin kita Capres Yang didukung oleh PKS Sebagai simbol perubahan Capres Yang tahu diutnati rakyat Indonesia Maka insya Allah Mohon doanya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Kita akan mendeklarasikan Siapakah capres dan jawabres Yang akan diusung oleh PKS Sehingga nanti ke depan Kita akan ada harapan Perubahan ke depan yang lebih baik Dan juga tentu kita berharap ke depan Lahir juga Pemerintah daerah Kepala daerah Purwakarta Yang insya Allah Mudah-mudahan Diusung menang oleh PKS Saya kira itu Sekali lagi Saya akurkan terima kasih Sebagai Dari DPP-HTK Dulu Sejahtera Kepada para pengurus PKS DPD-PKS Purwakarta Seluruh DPD-PKS Yang hadir pada hari ini Seluruh kader pengurus Yang hadir pada hari ini Para Sheikh, para Ustaz, para Asatid Yang mempersamai kita Marilah kita bangun kebersamaan ini Bahwa kita Insya Allah Berjaga berada di jalan jahwa ini Berada di jalan Politik ini Untuk Kemaslahatan Rakyat Indonesia Kemaslahatan Warga Purwakarta Demikian yang saya sampaikan Terakhir Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Yang lewat Di jalanan sadang ini Kami hadir Untuk menolak Kenaikan harga BBM Bersama Bapak Ibu sekalian Terima kasih Allahu Akbar Allahu Akbar Merdeka Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih